Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengaku siap bersaing dengan kubu PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Willy menambahkan pihaknya masih percaya diri peluang Anies Baswedan sebagai presiden Republik Indonesia 2024 terbuka lebar. Ini tentu berita baik dan mari kita berkontestasi dalam suasana yang riang gembira, sukacita dengan bersama-sama memajukan Republik dan menjaga demokrasi. Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dan sikap hormat Prabowo Subianto kepada politisi senior sekaligus putri proklamator. Kami tidak ingin berlomba akhir-akhiran sama partai manapun, tapi kami harus mengambil waktu dan momentum yang tepat untuk bersama-sama memutuskan calon wakil presidenya Pak Prabowo. Ya kami bisa kerjasama dengan semua partai politik. Kami tidak punya handicap bekerjasama dengan partai politik manapun, karena kami merasa bahwa setiap partai politik adalah perjuangannya dimaksudkan untuk bangsa dan negara. Tidak ada handicap. Agenda Pak Prabowo? Ya, lagi dijadwalkan. Sementara itu setelah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024, PDIP mengungkap adanya parpol lain yang akan mendukung Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto Senin lalu menyebut ada parpol yang akan segera deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo. Setelah Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presiden, maka berbagai kontak-kontak dengan partai politik lain itu juga dilakukan. Hanya kami mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan. Nanti kita tunggu saja bahwa dalam minggu-minggu ini kemudian akan muncul deklarasi dari partai politik lain yang mendukung calon presiden dari PDIP Juangan Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton!